Polda Metro Jaya dan Polres Metro Jakarta Timur bekerja sama dengan alumni Akpol 1997 Batalion Wira Pratama, RS Polri Sukanto, Perdami, Perhimpunan Dokter Spesialis Mata Indonesia, RHA, Alumni SMA Kanisius 92, Himpunan Bersatu Teguh dan Bayangkari Daerah Metro Jaya serta Cabang Metro Jakarta Timur menggelar bakti kesehatan operasi katarak gratis bagi masyarakat umum di Rumah Sakit Polri Kramatjati. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kapolda Metro Jaya, Kepala Umah Sakit Bayangkara TKI Sukanto, Ketua Alumni Akpol 1997, Ketua Perhimpunan Dokter Spesialis Mata Indonesia, Ketua Himpunan Bersatu Teguh, Pejabat Utama Polda Metro Jaya serta Bayangkari Daerah Metro Jaya. Adapun tema yang diangkat dalam kegiatan ini adalah, menghalo gelap menjadi terang, bakti kesehatan operasi katarak berlangsung selama dua hari yaitu mulai tanggal 16-17 September 2023 dengan menggunakan metode paco emulsifikasi. Dalam kesempatan ini Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia dan pihak terkait atas terselenggaranya bakti kesehatan operasi katarak gratis ini dengan baik. Dari Jakarta, Tim Liputan, melaporkan. Jaya Irjen Pol Karyoto